Siapa ini? Golia Apa yang dia pakai? Apa yang dia pakai? Apa yang dia pakai? Dia pakai Golia semua pakai apa? Baju? Baju? Baju zirah? Dia pakai armor Dia pakai baju perang Baju perang Baju perang Baju perang adalah Baju perang Baju perang Jadi kita Kalau ada baju perang Kita tidak bisa ditikam Ini terbuat dari Besi Tidak bisa Tidak Tidak Dan dia punya Apa ini? Tidak 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 Jadi dia punya Pedang Tombak Dan juga baju zirah Helmet Dan pelindung kepala Tapi saya tidak bawa helmnya Apa yang sedang Apa yang sedang Dia lakukan? Apa yang sedang Dia lakukan? Ada yang tahu? Perang Dia bilang Israel I challenge you Anybody want to fight me? Dia bilang Israel Saya tantang kamu Ada yang mau Mengalahkan saya Anybody want to fight me? Challenge One to one Fight Anybody want to fight? Anybody? Yang kecil Yang kecil Siapa mau melawan Tian 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 Daud Kenapa Daud? Kenapa Daud? Daud ini Kecil Kecil nya Daud perkara Kecil Perpastu Ya Ya Bagaimana caranya? Bikston Ya kalian tahu ya Oke, now he sit down Lihat duduk dulu Capek So this one is David 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 Is Looking after the sheep Daud Sedang Menggembalakan domba Sedang mencari Domba Ayahnya Setiap hari dia Menggembalakan domba One day David saw a lion Lion The lion wanted to eat the sheep Singa ini mau Menerkam domba So David Take the stone And use the stone And use the stone As here Jadi Daud Menggunakan batu Dan membunuh singa itu Singa And he take the knife And cut the lion head And he Menggal kepala singa itu Cengkoknya juga dilepas The baby is a very brave Boy Brave 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 And on one time Also he saw a bear A bear Dan satu kali He saw a bear And he also killed the bear Dia juga bunuh Beruang itu So David So David is Not only Brave Not only Brave Jadi Daud Bukan hanya berani But he is also Very clever To shoot Tapi dia juga Sangat pandai Untuk Melemparkan Batu Nobody Say Okay I can kill the lion Tidak ada yang bilang Saya bisa membunuh singa itu Saya bisa membunuh goliat Tidak ada You must First He must already Training To kill the lion And to kill the bear Jadi pertama-tama Dia harus bisa Berlatih Membunuh singa Membunuh beruang So this The giant Curse Israel He says Your God is no good Jadi raksasa ini Si Goliat Mengutuk orang Israel Dia bilang Allahmu tidak baik Allahmu itu lemah Everybody scared All the people All scared Jadi semua orang Israel Itu ketakutan What David said David is not scared David says You come to me I will come to you In the name of God In the name of God Tapi Daud berkata Saya datang kepadamu Dalam nama Tuhan Allah akan mengantarkanmu Ke tangan saya Okay You don't understand You understand Kalian mengerti Dia in the blur So David He comes Against David And he runs To David Dia berlari Menuju ke Daud And David Was take one stone Dan Daud Mengambil satu batu But David Had Take five Five stones Dan Daud Membawa Lima batu Five stones From the river Five Five stones Lima batu Dari sungai Why Why David Take five stones Siapa tahu Kenapa Daud Mengambil lima batu Why Anybody know Siapa yang tahu Anybody know Can get a star Kalau dia tahu Kalian dapat bintang Who knows Siapa yang tahu Kenapa dia ambil lima batu Okay Goliath But you only need one stone Tapi melempar Goliath Hanya perlu satu batu Why he need five stone Kenapa dia harus Butuh lima batu Anybody All the Bible students Siapa yang Rasin belajar Alkitab Goliath Satu batu aja Goliath Namanya Goliath Satu samyo Tujuh belas Dua puluh simpan Ya Baca Satu samyo Satu samuel Tujuh belas Empat 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 Satu samuel Tujuh belas Empat 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 Tujuh belas Tujuh belas Satu samuel Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Empat Sembilan Lalu Daud Memasukkan tangannya Dalam kantungnya Diambilnya lah Sebuah batu Dari dalamnya Di umbannya Maka kenalah Dahi orang Filistin itu Sehingga Batu itu Terbenam Kedalam dahinya Dan tercerumuslah Dengan mukanya Ketana Jadi dia ambil batu Satu batu Untuk Goliath Dan dia ambil batu Dan dia Ambil batunya Jadi Goliath Tujuh belas Selepas dia Dengan Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Jadi Goliath Mengambil pedangnya Tapi Daud Sangat jauh Tidak bisa Membunuh Daud Jadi dia Lemparkan Panahnya Tapi tidak Kena Tapi Daud Mengambil Batunya Muka-muka Lalu dilempar Jadi batunya Dilemparkan Kepala ke atas Dan Kepala 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 Raksasa Jatuh Jatuh Dan David Menunjukkan Kepala Kepala Lalu Daud Memenggal Kepalanya Dengan pedang Jadi Daud Daud Semua 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 Jadi raksasa itu seperti setan Raksasa itu sangat besar dan sangat kuat Tapi Tuhan kita lebih besar daripada raksasa Dengan Tuhan kita, kita bisa membunuh raksasa Sebagian orang raksasanya adalah dibully, di ejek Di sekolah, Anda dibully Saya juga kecil Saya juga dulu kecil waktu sekolah Jadi anak laki-laki yang besar mau ngecek saya, membuli saya Jadi satu hari, seorang teman saya sekelas Dia adalah Dia adalah Dia adalah arti musuh Oh, dia bisa karate Karate, ini adalah arti musuh Cina Kungfu Master Dia bilang, kamu kecil Saya akan mengajar kamu Saya akan mengajar kamu Saya akan mengajar kamu Wushu Karena saya melihat kamu kecil Jadi saya belajar Kungfu Jadi saya belajar Kungfu Dan sekarang Orang tidak mengecek saya Sama sekali lagi Orang tidak bolehMenai Nama orang 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 Yang punya raksasa dalam hidupmu Siapa saja yang punya raksasa dalam hidupmu? Yang orang03 Lalu anda menjadi raksasa dalam hidupmu Apa itu raksasa dalam hidupmu? Apa raksasamu? Mama Apa raksasa-m percentagesования? Mbaknya raksasanya Mami Mami Giant is a bad giant Raksasanya harus yang jahat, yang buruk Bukan yang baik Mbaknya baik Mami baik kan Jadi dalam hidup kita, kita ada giant Jadi dalam hidup kita, ada raksasa kita Mungkin ibunya tidak punya uang Masalah keuangan, mungkin itu raksasanya Cika 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 Ayahnya itu sudah meninggal Cika 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 The next one is Samarinda The next one is Bontang This is where she lives And the father has a giant The giant is the brain has a tumor When we pray and I and Eric went to pray for him Chika was just move But then we pray He go for operation and so many operations In your hospital, Adam Malik The operation failed And the father passed away So Chika is sad She's sad Everybody is sad Even the mama is sad But But we only said a while Because the papa goes to surga Tapi sedih kita itu harus sebentar saja Karena ayah ke surga Papa sudah menang Papa sudah menang Kita sudah menang Ini giant sudah kalah Raksasanya sudah kalah Ya? Oke, Chika, go back Go back Then I Where did I see She so small And lost the father I feel very sad Jadi saya sedih Sangat sedih melihat dia masih kecil Kehilangan ayah And mama also No father Man To take care of a child It's a giant Jadi bagi mama juga Itu raksasa Ini adalah raksasa Oke Itulah raksasa Anybody know Your giant You can tell me Siapa mau ceritakan Raksasanya Masalah Yes If you have a giant If you have a giant She wants to tell Okay Never mind She wants to tell No, no All you are very shy If you have a giant You must know How to kill your giant Jadi kalau kamu punya raksasa Kamu harus tahu Bagaimana membunuhnya How to kill your giant Bagaimana membunuh raksasa How to kill The devil How to kill the devil Bagaimana membunuh setan Iblis Yuk Siapa yang tahu Pake pedang No No Yes Firman Allah Seperti Pedang Permata dua Firman Allah Seperti pedang The word of God Is like A sword Ephesians 6 On Armor of God On Armor of God Senjata dari Allah Pull on the breastplate of righteousness The shield of faith The shield of faith Kenakanlah ketopong selamatan Breastplate of righteousness Kebenaran The belt of truth Ikat tinggal kebenaran In the feet To the gospel The helmet of salvation Firman Tuhan Helmet of salvation Keselamatan Helmet Helmet of salvation And then Take the sword Of the word Of God Firman And ambil pedang Firman Tuhan Only thing Can kill Is the sword Other thing Is not kill It's only protection Okay Jadi ada Perlindungan So Siapa Siapa ada Baca Alkitab Siapa Siapa Read the Bible One time On day Every day Read the Bible Who Take out your hand Take out your hand No No Never read the Bible Oh One day Read the Bible One time One chapter No Anybody No Oh Pastor You must Teach the Bible Read the Bible You read the Bible You can You can Practice Kill the giant Okay Learn The word of God Is like a sword It's only thing Can kill Firman Tuhan Itu seperti pedang Bisa Who knows On Friday What is the Friday On Friday What is Friday Hari Paskal Is it Paskal Kenapa Paskal Hari Jumat Paskal Right Paskal What is Paskal What is Paskal Apa Paskal Anybody knows Paskal Is actually Pass Over Paskal 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 Who knows The story Of Exodus Moses Who knows The story Of Moses Anybody Who knows Who knows Okay Moses And his people Was in Egypt Jadi Musa Dan orang Israel Ada di Mesir Waktu itu And they all Become the slave Of the Egyptian Jadi Mereka menjadi Budak Di Mesir And God Called Moses To take His people Out Of Egypt Into Israel But the Egyptian King Don't want To let go So he has To make Curse On the Egyptian One curse After another curse But still The Egyptian King Don't want To let them go Jadi Tula Demi Tula Dikasih Tapi Raja Mesir Tidak Ingin Mereka Until The last one The tenth one The tenth curse God Say I will Kill All The first Born The first Child Of The Egyptian People But Tuhan Bermin Pada tulang Ke-10 Saya akan Membunuh Setiap Anak Laki-laki Pertama Di Mesir Who is the first child Put your hand Who's the first child First child Only one child Can put your hand Only child Can put your hand Only child First child Put your hand Put Who's the first child First child Anak pertama Anak pertama Anak pertama Anak pertama Tunjuk tangan Tunjuk tangan Put your hand First one First one Even girl Or boys First one Anak Anak pertama You are the older You are the older In the family Kamu yang tertua Dalam keluarga Banyak ya If God Will kill All the first one That means The first one Every family Has the first child Every family Bayangkan Kalau Tuhan Membunuh Setiap Anak pertama Dari keluarga This is a Very strong And very What do you call Fatal Fatal It's a very fatal Curse Ini kutukan Yang sangat Berbahaya ya So but God said I will spare The people Of Israel The children Of Israel I will spare Tapi Tuhan Berkata Memisahkan Anak-anak Orang Israel You have to take One lamb One sheep Kalian harus Mengambil Satu Anak Domba Less than One year old Kurang dari Satu Tahun Umurnya Without Any Any marking Any blessing Tanpa Ada Bercak-bercak You kill The lamb On the 10th day After the 10th day Kalian Sembeli Dombanya Setelah Hari Tula 10th And you take The blood And put on The door Tempelkan Darahnya Di atas Palang Pintu And the side Of the door Di tiang-tiang Pintu Juga Okay This one Is The lamb Is inside The house Jadi Domba Anak Domba Di dalam Dalam Roma Jadi Dombanya Dibunuh Disembeli At Midnight Darahnya Ditempelkan Di atas Pintu Pada Malam Hari Mereka Memakan Domba Itu Jadi Yang tidak Bisa Dimakan Harus Dipakan Tapi Darahnya Mereka Tempel Di atas Pintu So The angel Of God See The blood He Will not Go In The house To kill The first Born Jadi Kalau Malekat Tuhan Melihat Darah Yang Di atas Pintu Mereka Mereka Tidak Dibunuh Malekat Tuhan Hanya Lewat This Blood Is Same As The blood Of Jesus Darah Ini Sama Seperti Darah Yesus If You Had The blood Of Jesus On You You Will not Die You Will not Die So The pas Oral Lamb Is Same As Jesus John The baptist Says Behold The lamb Of God They come To save The world So Any Sudah Melima Yesus Siapa Belum Melima Yesus Siapa Belum Terima Yesus Who Has Not Received Jesus Put Your Hand Who Not Received Jesus Put Your Hand Who Has Not Baptized Siapa Belum Di Bapt Put Put Hand Semuanya Semuanya Tut Tangan Yang Belum Di Hand Not Baptized Thank Thank Must Baptize Must Baptize You Already Received Jesus You Must Baptize Okay This Is My End Of The Story You